Hai wah merembet guys Hai nih coklat-coklat hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama saya Judy Up dan kali ini tetap masih di kebun durian kita cek ada laporan bahwa dahan durian ada yang daunnya gugur mengering gitu Mari kita cek ada apakah gerangan hama terkini yuk berangkat ke bawah nah ini dia yang terkena hama hai 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 buat daunnya ngering Hai sebelumnya udah layu dan sekarang mengering kita cek dalamnya ini gini udah tena ada sana juga Hai mimpu udah kering udah keriput tuh wah kacau ini Mari kita cek ke area situ ini dia masalah utamanya terkena hama bubuk tuh Hai yang sejenis penggerak batang juga sih tuh ini ada enya tuh sampai sini ini berbahaya sekali oke takutnya kena batang utama ini juga nih Aduh udah kena cuy nih 123 Wah berbahaya ini yang ini kita patahkan dulu kita cari hamanya ya mana nih bergaji kita cek ini dulu ya coba lubangnya seperti apa nih 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 tuh belubang-belubang ini pun belubang tuh Hai nah kan ada lubangnya guys Aduh satu dahan meninggal dunia ya Hai coba kita patahkan lagi disini mudah-mudahan masih aman ya agak susah nih Bismillahirrahmanirrahim mudah-mudahan enggak rembet ini pertama kali kita mendapatkan hama seperti ini mungkin karena telat nyemprot ya nih lihat lubang tuh ini lubangnya tuh ini juga tuh inilah lubang-lubangnya lubang-lubang lubang lubang-lubang wah ini hewanya nih kayaknya ini masih ada hewanya nah hewanya kena guys tuh kena udah nih hewanya nih Seperti apa ya Hai nih kecil tapi mematikan kita coba belah ya Hai ada di sini Apakah masih ada hewanya Apakah ini mati dengan insektis tidak wah mati guys eh mati kering Oh ini nih nih ulatnya nih ulat ternyata tuh tuh ulatnya nih 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 nah gue tuh tuh wah berdua kau terhantam guys Hai padahal udah dikasih pesticida ya mungkin karena nggak masuk ke dalam Hai jadinya Hai dia masih bertahan Hai kacau guys Hai lihat lagi Hai nih Hai lagi tuh Hai ini dia satu Hai dan ini lagi dua ada ke dalam hai 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 kita hantam Hai ternyata ulat di dalamnya pulak tapi kuat ya atau ini telurnya Hai terus matas dalam uh kacau Hai juga kita lihat nih hai 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 nanti kita obati tuh berubang guys berbahaya sekali ini wah berbahas kalau sudah masuk ke dalam nih aduh repot kita guys berawal dari dahan rembet ke sini udah dua lubang Hai apakah ada lagi ini bukan nih ini juga iya nih tuh ini ini lihat yang terserang ini banyak lumutnya tuh lumutnya banyak banget ini tebal tuh makanya harus dioleskan fungisida biar bersih tuh lihat sangat lembab sekali dan ini resikonya seperti ini diserang hama penggerek hai 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 wah merempet guys Hai nih coklat-coklat tuh Hai sudah nyampe kayunya coklat Hai ini yang bikin repot nih kita bersihkan aja maksimal Hai nanti insya Allah nutup kembali Hai kalau pohonnya sehat makanya pohonnya harus sehat biar recovery nya cepat wah luas juga saudara-saudara oke lanjut kita membuat ramuan dan ini sebelumnya eh ini pun sepertinya kena jamur sebelumnya ini itu basah karena sangat lembab tuh lumutnya kita lihat makanya kita oles seperti ini sekarang udah lumayan udah nggak kelihatan yang basahnya oke kita ambil air dulu air segar air jernih tidak terkontaminasi bismillahirrahmanirrahim kita usaha dioleskan dengan fungisida dioleskan merata ya korban satu dahan nggak apa-apa sebagai pengalaman ya pengalaman adalah guru terbaik di masa depan jangan sampai terulang kembali makanya proteksi sejak awal itu lebih penting daripada mengobati kalau sudah luka begini kan repot juga ya agak lama tetap penyembuhannya karena di kupas kan kulitnya jadi repot ya nanti nggak fokus pertumbuhan malahan malah recovery dulu untuk tubuhnya yang luka mari kita lihat yang sudah saya oles sebelumnya nah pohon ini sudah saya oles sebelumnya lihat perbedaannya yang atas berlumut lumutnya mantap kan lumut nah ini dia perbatasannya ini sudah saya oles fungisida lihat mulus ini merah-merah lembab itu berbahaya mengundang hama penyakit dan kita lihat dahan yang sama sekali belum dioles ini dia pohon yang rindang kurindang subur dan lihat lumutnya mantap lumutnya tebal tuh kalau nggak dioles fungisida lemba banget tuh tebal ini bagusnya dibersihkan dulu dari lumut disikat juga boleh asal jangan sampai luka disikat dihilangkan baru dioles fungisida nanti pohonnya bersih dari lumut lanjut ini dia hasilnya seperti semarak agustusan ya kita ngecat pohon gitu merah putih mudah-mudahan sembuh amin jalur amin oke ini sudah selesai dan kita lanjut ke pohon durian musangking karena ada batangnya yang terkena mari kita cek kalau ini musangking aman nih mulus alhamdulillah bagus yang atas tuh karena terlalu rindang juga terhalang sama daunan ini lembab makanya mungkin terkena juga ada dahan basah-basah juga sudah kita bersihkan dan sekarang kita oles bismillah mrohim coba lihat lumutnya karena disini curah hujan tinggi wah tuh dahannya mantap mana itu ya oh iya tuh dahannya sudah sangat kekar sekali bismillah kita oles fungisida lagi oles maksimal dahan sudah sebesar ini wah jangan sampai jadi korban seperti tadi ini lima batang udah eh lima batang lima buah udah ready ini musangking dan juga hati-hati kalau ada yang seperti ini nih terluka tuh agak belah-belah sedikit ini juga harus diberi dioles jangan sampai lolos para penyakit masuk ke pohon kita pengecekan juga harus rutin dilakukan agar tidak terjadi seperti ini sip mantap ini lihat lumutnya widih penuh next kita bikin sesi untuk pembersihan lumut seperti apa dan pengolesan fungisidanya seperti apa oke segitu dulu video kali ini mudah-mudahan pengalaman saya menjadi apa ya menjadi warning bagi teman-teman yang punya kebun durian juga mudah-mudahan tidak terkena hawa penyakit seperti yang kebun kita alami oke segitu dulu video kali ini mudah-mudahan bermanfaat terima kasih sudah menonton jangan lupa beribadah jangan lupa olahraga dan tetap semangat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lanjut ini pohon musangking yang sudah kita pernah oles duh bawahnya bersih bersih mulus tapi yang sampingnya berlumut begitulah kira-kira kalau tidak memakai fungisidak lanjut dah hanya mantap